Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman ketemu lagi dengan Rehani Channel untuk kegiatan siang ini panen untuk si torasika dari teping tinggi yang kami punya yang pertama kali untuk torasika teman-teman jadi torasika ini sempat terganggu waktu itu kami lakukan pecah koloni ini bekas pecah koloninya dan pecah koloni ini gagal teman-teman untuk si calon ratunya tidak berhasil menetas akhirnya sedikit terganggu nah dari ide dari situlah akhirnya kami mengembangkan dengan metode untuk meningkatkan panen madu itu semua torasika kami tingkatkan dengan metode menambah topping untuk meningkatkan si koloni itu menjadi super dan bisa sangat super setelah melakukan pecah koloni gagal kami pasang lagi double topping untuk pemanenannya ini mungkin akan kami panen dua topping atau mungkin satu belum bisa kita lihat yang jelas kita akan turunkan dulu seperti apa penampakannya kita sama-sama lihat ini untuk penampakannya teman-teman sangat kuat ya teman-teman onsinya luar biasa inilah lemnya si torasika lumayan memang harus banyak inovasi oke ini penampakannya untuk si penampakan brocelnya ini teman-teman nyalain aja ya supaya lebih itu itu teman-teman brocelnya luar biasa kelihatan ya brocelnya itu nah ini harus kita tangani hati-hati kita harus menggunakan pisau supaya tidak rusak dan lebih hati-hati lagi terhadap si ini terhadap si ratunya mudah-mudahan dengan diganggu ini sudah turun untuk si ratunya oke kita gunakan pisau supaya dia tidak ikut ke atas Bismillah ini si koloni-koloni mudahnya juga biar tidak ikut yang ke depan lagi mestinya kita manen ini tidak pernah diganggu nantinya jadi ini tidak diganggu kecuali kita mau menambah si ini ya menambah si topping untuk meningkatkan si jumlah koloni lagi baru kita ubah lagi ininya ditambahin lagi jadi menambahinya bisa kosong diperbesar atau juga bisa menambahinya dengan si topping yang lubangnya di posisi setengah ini luar biasa banyak nih ininya brocelnya teman-teman jadi ini juga madunya banyak brocelnya banyak tapi yang disini tidak akan kami panen disininya kami diamkan saja untuk kali ini jadi tidak untuk dilakukan pemanenan brocelnya sudah lepas yang di bawah sudah lepas nanti kita tinggal lihat apakah brocelnya ada yang ke bawah ke atas kita lihat nanti nah itu ya teman-teman bisa kelihatan ya untuk si brocelnya terbukti bisa meningkatkan untuk jumlah koloni banyak sekarang kita akan melihat untuk si kondisi topping yang kedua jadi yang ada madunya apakah si brocelnya naik atau tidak kita bisa lihat disini kita akan buka ini dan sekaligus kita bisa melihat si ini ya si bagaimana merugikannya si plastik si plastik itu ini kita lihat nih teman-teman ya di plastik ini ya kalau ini kita buka ini tertinggal ini teman-teman nah ini ya tertinggal itu seperti itu oke ini kita lihat nah ternyata belum begitu banyak untuk madunya karena madunya masih di sana tapi ini kita akan ambil untuk si ini untuk si pasang pembatas atau si stop yang untuk meningkatkan jumlah koloni pembatas untuk si koloni memperbanyak koloni dan untuk panen madu betapa ruginya kita melakukan splitting yang gagal ini karena gagal jadi yang harusnya ini sudah panen lebih banyak ini dampaknya seperti ini kita tidak bisa memanen yang topping kedua yang harusnya ini menurut evaluasi kami ini harusnya sudah panen tapi karena kita ganggu dengan splitting yang gagal koloninya sebagian itu tentunya kan punah terus ditambah lagi juga si telur-telur calon ratu dan lain sebagainya termasuk juga populis itu terganggu semuanya sehingga yang terjadi seperti ini kita membuktikan bahwa kita akhirnya malah jadi rugi untuk itu kita ubah untuk metodenya itu dengan cara yang sekarang ini memperbanyak koloni jadi bukan di pecah koloni tetapi kita lakukan dengan cara memperbanyak koloni secara internal dengan menambah topeng yang lubangnya dipariasi ada yang di sudut ada yang di tengah tergantung kebutuhannya nah itu semua juga ketergantungannya sama ini ya teman-teman satu dari si pegetasi makanya pegetasi kami selalu ini ya selalu terus evaluasi dimodifikasi diganti dan lain sebagainya supaya terus meningkat untuk si pegetasinya kalau ini ini udah kita tutup selanjutnya ini yang kita jadikan untuk si topping keduanya ya kita sekarang mengevaluasi untuk keadaan si topping pertama yang tadi ada rotselnya kita lihat ini teman-teman jadi penampakannya kalau misal kita mau panen ini madunya cukup banyak dapatlah kalau antara 1 kilo sampai 1,5 kilo tapi karena disini kami akan meningkatkan si ini si koloni jadi ini kita tidak lakukan pemanenan biarkan aja seperti ini untuk si ininya keadaannya jadi kita tidak lakukan pemanenan itu kira-kira ini brojernya luar biasa ya ini hanya kami memberi gambaran ke teman-teman saja bahwa metode untuk meningkatkan si jumlah koloni itu bisa terbukti jadi bukan sekedar kami naruh topping itu bukan tapi terbukti ini dan kami sudah beberapa kali itu praktekan sekarang kita tinggal memasang topping yang pembatas jadi topping pembatas antara si jumlah koloni sama si si topping madu oke kita pasang sekarang koloninya sudah itu ya berkerumun diatasnya lalu kita pasang yang menjauhi dari brojel teman-teman ya jadi dijauhkan dari brojel supaya tidak keatas lagi ya jadi ini sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh